Shalom selamat pagi rekan semua apa kabar di hari ini saya mempercayai kasih karunia Allah yaitu kemampuan kesenggupan kekuatan Allah Setiap peristiwa-peristiwa hidup yang akan kita hadapi sepanjang pagi ini Bapak ibu rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus saya teringat satu ayat Alkitab di kitab Amsal Yang berkata bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut Amsal berkata demikian Karena penulis kitab Amsal punya pengalaman tentang kehidupan bagaimana dia memindai hidup Dia melihat peristiwa-peristiwa hidup di sekelilingnya Dia juga belajar dari orang tuanya yaitu Raja Daud bagaimana Raja Daud menjalani kehidupan Dia menyaksikan dengan mata kepala bagaimana ayahnya memimpin kerajaan Israel Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa hidup Dan salah satu peristiwa hidup yang dia alami adalah Bagaimana melihat kakaknya Absalom merebut kerajaan Mencoba merebut kerajaan dari ayahnya Dan kemudian dia menulis bahwa ada jalan Ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut Pada bagian yang lain kitab suci berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 Bahwa aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan Aku disitu merujuk kepada Kristus Yesus dan Yesus yang mengatakan perkataan itu Artinya menutup kemungkinan kepada orang lain kepada pribadi yang lain Jadi only this is the way to heaven Hanya Yesus lah jalan kehidupan ke surga Tidak ada jalan yang lain Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga Kemudian dalam kisah para rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 Tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan di bumi ini Hanya nama Tuhan Yesus saja Ada ribuan nabi Ada ratusan bahkan banyak agama di dunia ini Tapi ke-Kristianan lah yang unggul di atas semuanya Karena pribadi Yesus itu Karena itu saya ingin katakan bahwa memulai hari ini Mari kita mulai dengan sang pemberi hidup Mari kita mulai dengan jalan gitu Supaya hari ini perjalanan-perjalanan hidup kita Peristiwa-peristiwa hidup Yang akan kita hadapi peristiwa-peristiwa iman yang kita hadapi Kita tahu bahwa Dari mana kedatangnya pertolongan kita Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan Langit dan bumi ini Karena itu Saya selalu ketika berdoa Saya selalu minta Tuhan ada banyak jalan Bisa saja saya menyangka bahwa apa yang saya kerjakan hari ini adalah jalan Tuhan Karena itu saya sering sekali menyanyikan lagu Peganglah tanganku roh kudus Setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa rohmu Ini penting bagi kita Karena itu Dalam Yohanes pasal yang ke-16 Ayat yang ke-8 sampai ke-19 berkata If the spirit of converter Jika roh kudus itu datang Ia akan menginsafi Kita mengadvokasi kita Tiga hal yang pertama About sin tentang dosa Karena semua kita telah berdosa Roma 3.23 Bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Hanya kita Yang percaya kepada Yesus Mengaku dengan mulut Maka kita adalah anak Allah Di sini dikatakan juga bahwa upah dosa dalam maut dalam Roma pasal yang ke-6 Ayat yang ke-23 Karena itu Yohanes Pasal 3.16 berkata Karena begitu besar Kasih Allah Kenujani Dia mengurangkan yang tunggal Supaya setiap saudara Yang saya percaya Kepalanya tidak binasa Mereka memperoleh hidup yang kekal Dalam Efesus pasal 2 Ayat yang ke-89 Efesus pasal 2 Berkata bahwa Oleh iman kita diselamatkan Itu bukan hasil usaha kita Itu bukan perbuatan kita Tapi pemberian Allah The grace of God Itulah sebabnya Kekristianan percaya Bahwa All of us Save by grace Not by works Karena itu Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita Di hari ini Mari kita memulai hari kita Dengan sang pemberi kehidupan Saya teringat sebuah peristiwa Di dalam Markus pasal yang keempat Peristiwa Dalam perikop itu Ditulis judulnya adalah Angin Ribut Dalam peristiwa itu Ketika Tuhan Yesus sudah Memberi makan 5.000 orang Dengan 5 getul roti Dan 2 ekor ikan Kemudian Yesus berkata Yesus yang punya ide Yesus yang punya inisiatif Yesus yang punya gagasan Sebagai Tuhan Dia berkata kepada Petrus Dan murid-muridnya Dia berkata Mari kita bertolak Keseberang Let the cross Mereka bertolak Keseberang Let the cross To the other side Of the lake Of Galilee Disitu Bapak Ibu Yesus Yesus yang mengajak mereka Yesus yang memberikan Invitasi kepada mereka Yang punya ide untuk bertolak Mereka merasa bahwa Mereka Lahir di sekitar Danau Galilea itu Mereka tinggal di pantai Dan Seumur Dan Sampai mereka dewasa Sebelum mereka dipanggil Menjadi murid Mereka mengetahui Segala sesuatu Seluk beluk Tentang danau itu Dan memang mereka adalah Orang-orang nelayan Pada ayat berikut Ada ayat yang di atas Dikatakan bahwa Let the cross To the other side Of this lake Yesus yang punya Invitasi Kepada mereka Tapi pada ayat berikut Dikatakan bahwa And them They broke Jesus with them Mereka membawa Yesus bersama-sama Dengan mereka Yesus yang punya Gagasan punya ide Tetapi pada ayat berikut Mereka membawa Yesus Karena mereka Lebih mengetahui Tentang kondisi Danau dan lain Lalu Yesus akhirnya Tidur di buritan Yesus tidur di buritan Bapak Ibu Ketika terjadi Peristiwa Angin badai ribut Yang datang secara Tiba-tiba disitu Baru mereka Ketakutan Untuk mencari Pertolongan Dan mereka berkata Tuhan apakah Engkau tidak peduli Dengan kami Kami mau mati Dan binasa Lalu Yesus berkata Bahwa Diam dan tenanglah Danau itu Bapak Ibu Yang dikasih oleh Rahmat Tuhan Seringkali dalam Perjalanan-perjalanan Hidup kita Kita merasa Paling tahu Kita merasa Paling benar Kita so tahu Sekali Ada banyak peristiwa-peristiwa Yang saya hadapi Dalam hidup ini Pengalaman-pengalaman hidup Yang saya hadapi Pengalaman hidup itu Bukan saja pengalaman yang baik Tapi ada kebodohan-kebodohan Yang saya buat Dalam hidup saya Dan kebodohan itu Mengajarkan saya Untuk Always Depend to God Mengajarkan saya Untuk bergantung kepada Allah Mengajarkan saya Untuk mengendalkan Ruh Kudus Mengajarkan saya Untuk tidak sombong Tidak merasa pinter Dengan Hidup ini Karena Amsal tadi berkata Ada banyak jalan Yang disangka Orang lurus Tapi ujungnya Menuju maut Karena itu Peganglah tanganku Ruh Kudus Sepanjang hari ini Tuntun aku Supaya Aku dapat berjalan Mengenali suaramu Mengenali kehendakmu Nah seringkali kita merasa Kita tahu jalan Seringkali kita merasa Kalau hal-hal yang kecil Saya tidak perlu Melibatkan Allah Dalam hidup ini Seringkali dalam hal-hal kecil Saya tidak perlu Meminta keputusan Tuhan Atas hidup Kalau hal-hal Hal-hal yang besar Bapak Ibu Yang dikasih Dan dirahmati Sahabat yang mendengarkan Streaming ini Penyangkalan Terhadap Keberadaan Kristus Dalam hidup kita Penyangkalan terhadap Eksistensi Kristus Dalam hidup kita Tidak dimulai ketiga Kita Menyangkal Yesus Secara verbal Atau menolak Yesus Dalam keputusan-keputusan Yang besar Tapi itu seringkali Datang dari The small Just little The small things In our life Datang daripada Hal-hal kecil Dalam hidup kita Karena itu Hal kecil Hal besar Apapun Kita selalu datang Dan bertanya kepada Tuhan Sehingga semua pilihan Semua keputusan kita Itu datang Berasal daripada Tuhan Ada sebuah peristiwa Yang dialami Oleh Raja Daud Pengalaman yang ditulis Oleh Alkitab ini Mengajar kita Mendidik kita Dan kita dapat Nilai dari situ Jadi ketika Daud Dilantik menjadi Raja Orang Filistin Berkema Dan ingin menyerang Daud Lima Raja Kota Filistin Ekron Gad Gaza Askelon Asdot Mereka berkumpul Untuk menyerang Daud Ada tiga hal Yang paling penting Disitu Tiga kali Daud Bertanya Tiga kali Tiga kali Daud Daud seorang yang suka Terbiasa dengan Medan perang Menghadapi isinya Beruang dan lain Sebagainya Sering kali kita merasa Kita merasa kita ahli Dalam bidangnya kita Kita merasa kita ahli Dalam Yang pengalaman-pengalaman hidup Karena kita yang mengalami hidup Itu kita tahu Tapi sebenarnya Yang membentangkan kehidupan Di depan kita itu Adalah Tuhan Ada begitu banyak kebodohan Kebodohan dalam pelayanan Dalam hidup ini Yang saya buat Tapi setelah itu Saya mengerti Saya salah Saya minta ampun Sama Tuhan Karena itu Sebelum saya lakukan Segala sesuatu Saya bertanya kepada Tuhan Apakah ini sesuai dengan Apa yang kau mau Tuhan ini bagaimana Berikan impresi Berikan pengertian Berikan understanding Berbicara melalui orang-orang Dekat di sekeliling saya Istri Anak Para rekan Dan sahabat Dalam pelayanan Yang ada bersama-sama Itu sangat penting sekali Karena seringkali kita rentan Kita merasa bahwa Yang jalanin hidup saya Yang menjalanin hidup saya Dan saya sudah punya pengalaman Amsal berkata Ada banyak kuda dalam peperangan Ada banyak kereta Ada siasat yang kita buat Tapi kemenangan ditentukan oleh Tuhan Karena itu penting sekali Sebelum kita melakukan Sebagai aktivitas yang di hari ini Mari datang kepada Tuhan Tanya Tuhan Apa yang kau mau sepanjang hari ini Pegang tanganku Peganglah tanganku Roh kudus Setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa rohmu Bawalah diriku kepada Segala kebenaran Agar ku tidak tersesat Mengikuti jalanmu Ini penting sekali Ini penting sekali bagi kita Untuk memulai hari dengan Tuhan Seringkali Pengingkaran Penyangkalan kepada Kristus itu Bukan karena kita Menolak Yesus atau murtad Tapi dimulai dengan hal-hal yang kecil Penyangkalan itu terjadi Artinya kita Seringkali tidak melibatkan Eksistensi Melibatkan Allah Dan eksistensinya dalam hidup kita Dalam pilihan-pilihan hidup Kita merasa bahwa Allah hanya bisa terlibat Dalam hal-hal yang besar Yang sulit dalam hidup kita Tapi hal-hal yang kecil Kita merasa kita mampu Bapak Ibu Tuhan paling benci dengan Yang namanya dosa Kesombongan Karena itu ketika Seseorang merasa dia Bisa seseorang merasa dia Sombong Disitulah awal Kejatuhannya Alah Ketika kita sombong Maka secara otomatis Kita menjadikan Diri kita Musuh Allah Bapak Ibu yang dirahmati Dan dirahmati oleh Kasih Karunia Seketika kita Menjadi sombong Dengan hidup ini Maka otomatis Kita Sedang menjadikan Diri kita The enemy of God Menjadikan diri kita Musuh Allah Karena itu Mari Bapak Ibu Yang dirahmati oleh Kasih Karunia Tuhan Di dalam Yeremia Pasal yang ke-17 Tuhan berkata Terkutuklah orang yang Mengandalkan Kekuatannya sendiri Tapi diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Dia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan Buah pada musimnya Jadi mari Bapak Ibu Yang dikasih kita Adalah manusia Yang diciptakan Kita memiliki Kerentanan Dalam hal apapun Karena itu Mari dalam hidup kita Kita selalu Belajar Untuk Have a spirit To depend to God Memiliki Roh Untuk bergantung Kepada Allah If We not depend to God Waduh Kalau kita tidak bergantung Kepada Allah Dalam berbagai situasi Pilihan-pilihan hidup Dan keputusan Celaka sekali Hidup kita Bapak Ibu Yang dikasihi oleh Tuhan Itu lah sebabnya Masmur 121 Itu hebat sekali Dikatakan Dari manakah datangnya Pertolonganku Aku melayangkan mataku Ke gunung-gunung Dari manakah datangnya Pertolonganku Bahwa pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan Bumi ini Bapak Ibu Ada banyak penolong Dalam hidup kita Kita punya pilihan Kita punya koneksi Kita punya orang hebat Kita punya intelektual Kita punya kapasitas SDM Banyak segala macam Tapi Alkitab berkata Terkutuklah orang yang Mengandalkan Kekuatannya sendiri Tuhan berkata Rendahkanlah dirimu Di dalam kaki Tuhan Maka Tuhan akan Meninggikan engkau Pada waktunya Karena itu mari Kita belajar Dengan hidup ini Hidup ini bukan punya kita Hidup ini punya Tuhan Yang menciptakan hidup Itu Tuhan Biarkan Tuhan lah Yang menuntun kita Menyeberang Keseberang Biarkanlah Tuhan Sehingga dalam peristiwa Peristiwa hidup Yang kita alami Sepanjang hari ini Roh Kudus akan menuntun kita Akan mengadvokasi hidup kita Pilihan-pilihan yang kita buat Sehingga hari ini Kita dapat melalui hari ini Dengan baik Bukan karena kuat dan gagah kita Tapi karena Tuhan Yesus Kristus sendiri Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Bapak hamba berdoa Pagi hari ini Tuhan memberkati setiap pribadi Yang mendengarkan streaming Yang sederhana ini Yang pertama hamba berdoa Ajar kami Supaya kami tidak gegabah Dengan hidup ini Kami mau melibatkan Allah Dalam hal-hal yang paling kecil Bahkan sampai hal-hal besar Semua pilihan dan keputusan kami Karena kami tahu Hidup ini Tuhan Adalah milikmu Engkau yang membentangkan hidup kami Engkau mengizinkan kami Melalui hari ini Karena itu kami minta Roh Kudus pegang tangan kami Bimbing kami Berikan pengertian kepada kami Karena ada begitu banyak jalan Yang disangka orang lurus Tapi ujungnya menuju maut Kami mau mengikuti engkau Jalan kebenaran dan kehidupan Agar kami sampai kepada Bapak Kami tahu bahwa Pertolongan-pertolongan kami Dalam menjalani hari ini Apapun Tuhan Datang daripada Tuhan Berikan kami hikmat Berikan kami damai sejahtera Apapun sulitnya kehidupan Yang akan kami alami Kami tahu Roh Kudus penolong kami Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan Dan jalan keluar Apapun yang akan kami hadapi Sepanjang hari ini Ajar kami supaya kami memiliki Reaksi yang benar Sehingga keputusan Yang benar Apapun peristiwa Yang kami hadapi Sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati rumah tangga mereka Pribadi mereka Semua pergemulan-pergemulan Hidup yang mereka hadapi Sepanjang hari ini Tuhan Tolong mereka kesulitan Kesulitan hidup Pada jalan keluar Bersama dengan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Melalui peristiwa-peristiwa hidup Tuhan Bahkan yang sampai titik nadir Sekalipun iman kami Bertumbuh disitu Tuhan Kalau peristiwa-peristiwa hidup Yang kami alami Begitu sulit Tuhan Tolong kami Dan berikan kami Kemampuan dan kekuatan Supaya kami dapat Menyelesaikannya Dengan baik Terima kasih Tuhan Sepanjang hari ini Kami minta roh kurus Pegang tangan kami Bimbing kami Berikan damai sejahtera Dan akhirnya Semua yang manis Semua yang sedap didengar Yang disebut kebajikan Kami memikirkan semuanya itu Supaya kami tidak galau Kami tidak halu Kami tidak cemas Kami tidak khawatir Karena Yesus Di dalam nama Tuhan Kami bersyukur Sepanjang hari ini Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Pergilah kerajaan kami Biarlah kerajaanmu datang Supaya engkau dapat Bertahta dan memerintah Dalam hidup kami Segala hormat Segala puji Karena engkau yang punya Kerajaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita Sepanjang hari ini Saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Hari ini saya Sedang dalam perjalanan Ke kota dan pasar Untuk Mengikuti acara Pelantikan Sebagai ketua DPD Forum Indonesia Anti-Narkoba Di Kulau Bali Tuhan Yesus memberkati kita Sepanjang hari ini Apapun pekerjaan Kita Tuhan Yesus memberkati Semuanya berkati kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Kiri Eleson Immanuel Maranatha Kiri Eleson